Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik kalau teman-teman semua selamat datang kembali bersama saya di channel merengkodok nah kali ini kita akan bahas adalah bagaimana cara teratasi filter Instagram yang tidak bisa digunakan ya jadi ada salah satu filter Instagram ya jadi di versi HP saya itu tidak bisa nah nanti akan kita coba nah baik kita langsung saja masuk ke bagian Instagramnya disini admin akan cari filter Instagram yang tidak mendukung di perangkat admin ya Nah di sini ada kita cari terlebih dahulu yang dokternya nah disini admin cari filternya terlebih dahulu dan disini admin tidak bisa menggunakan untuk filternya Nah oke jadi filter yang ini ya teman-teman nah baik jadi disini untuk filter yang ini ya itu admin tidak bisa ya teman-teman bisa lihat di bagian yang bawah nah ini tidak bisa admin menggunakannya nah disini caranya adalah disini sudah ada informasi yaitu kita update untuk aplikasi Instagramnya nah disini coba kita lihat di bagian proses terayana sebentar kita ketikan saja Instagram yang seperti ini kemudian kita update ya teman-teman nah cara update-nya juga cukup mudah tinggal kita klik saja bagian update kemudian otomatis akan langsung download untuk Instagramnya ya Nah jadi untuk filter ini tidak bisa digunakan ya tetapi informasinya adalah kita disuruh update untuk Instagramnya nah jika teman-teman memiliki hal yang sama tetapi memang tidak bisa digunakan ya itu biasanya tergantung dari perangkat ya perangkat HP teman-teman ya biasanya perangkatnya memang tidak mendukung ya Nah jika masih ada pemberitahuan seperti ini bahwa kita disuruh update untuk aplikasi Instagramnya berarti kita masih bisa menggunakan dan ketika memang disini ada informasinya perangkat tidak mendukung berarti memang versi-versi dari HP kita tidak mendukung ya teman-teman Nah jadi biasanya teman-teman bisa melakukan sebuah pembaharuan di bagian pengaturannya nah ini triknya juga teman-teman ya yang tidak perangkatnya tidak mendukung silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian pengaturan biasanya itu di bagian pembaruan perangkat lunaknya biasanya teman-teman silahkan diperbarui ya Nah contohnya seperti saya ini Oke ini versi Android 11 ya teman-teman Nah silahkan teman-teman jika perangkat dari HPnya tidak mendukung mendukung di Instagram silahkan teman-teman bisa diperbarui dari perangkat lunaknya ya dan setelah teman-teman perbarui silahkan teman-teman bisa di update Instagramnya kemudian teman-teman bisa dicoba ya untuk Instagramnya nah disini kita akan lihat terlebih dahulu Apakah sudah selesai ya untuk kita update Instagramnya tadi Oke kita klik di Google di Playstore maksud saya disini Oke nah disini sudah selesai ya teman-teman jadi tidak terasa sudah selesai kemudian kita klik saja bagian buka ya teman-teman Nah kita klik buka nah kemudian kita cari filter yang tadi teman-teman ya jadi filter yang tidak bisa admin gunakan di HP admin tadi Nah oke kita cari Apakah sudah bisa ya jadi disini ada informasinya kita masuk ke bagian filternya Nah setelah kita update kita cek untuk Instagramnya yang tadi tidak bisa semoga bisa ya Bismillahirrohmanirrohim Nah oke Alhamdulillah ya teman-teman jadi disini sudah bisa ya teman-teman bisa lihat disini bisa kita coba ya bahkan bisa kita simpan Nah oke jadi disini cara atasi filter Instagram tidak bisa digunakan salah satu yang pertama adalah yang terutamanya adalah kita update aplikasi Instagramnya dan ketika teman-teman tidak bisa ataupun perangkatnya tidak mendukung silahkan teman-teman bisa di update di bagian pengaturan disini ada perangkat lunaknya Nah jika memiliki pemberitahuan seperti ini artinya kita bisa memperbarui dari perangkat lunak di HP kita Oke itulah trik cara menggunakan filter Instagram yang tidak bisa kita gunakan Nah semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh